Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan Timnas Indonesia akan melawan Burundi pada FIFA Match Day bulan Maret tahun 2023. Duel Timnas Indonesia vs Burundi dijadwalkan berlangsung sebanyak dua kali pada tanggal 25 dan 28 Maret tahun 2023. Setelah ditunggu hingga malam ini, Jumat, akhirnya PSSI memutuskan Timnas Indonesia akan melawan Burundi, ucap Erick Thohir. Mereka sudah siap datang ke Indonesia, tutur Erick Thohir melanjutkan, dikutip dari situs resmi PSSI pada Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023, dini hari WIB. Burundi yang merupakan negara di benua Afrika itu berjarak 10 tingkat dari Timnas Indonesia di peringkat FIFA. Mereka menempati urutan ke-141, sedangkan Indonesia menghuni posisi 151 FIFA. Kemenangan atas Burundi akan membantu memperbaiki posisi Indonesia di peringkat FIFA edisi bulan depan. Selain FIFA Match Day bulan ini, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa laga-laga persahabatan lainnya akan dipersiapkan lebih matang. PSSI menyatakan laga persahabatan internasional atau FIFA Match Day antara tim nasional Indonesia melawan Burundi akan digelar di Stadion Patriot Cendrabaga Bekasi pada 25 dan tanggal 28 Maret. Secara fasilitas, Stadion Patriot Cendrabaga lebih siap. Ujar Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali diunggah di laman PSSI, Senin. Menurut Zainuddin, selain kondisi lapangan yang memadai, Patriot Cendrabaga juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti lahan parkir, akses dan lain-lain yang sesuai standar. Dia pun berharap tim nasional Indonesia mampu menundukkan lawan dari benua Afrika tersebut. Semoga pertandingan melawan Burundi berjalan lancar, aman, dan tim nasional Indonesia mampu meraih kemenangan demi mendongkrak posisi di peringkat FIFA, kata Zainuddin Amali. Tim nasional Indonesia mengincar kemenangan atas Burundi karena hasil positif tersebut akan menambah jumlah poin skuad Garuda di FIFA secara signifikan. Saat ini, peringkat Indonesia di FIFA lebih rendah dibanding Burundi. Indonesia bertenggar di peringkat 151 FIFA, sementara Burundi ada di posisi ke-141. Tim nasional Indonesia akan diperkuat para pemain terbaiknya termasuk mereka yang berkarir di luar negeri seperti Jordi Amat, Sandi Iwaus, Elkan Bagot, Sadil Ramdhani, Asnawi dan Pratama Arhan. Terima kasih telah menonton!